Imam Matul Mar'ah Perempuan menjadi imam Insya Allah minggu depan kita masih bahas imam Karena bab imam ini masih panjang Bagaimana jika perempuan menjadi imam? Prinsipnya Tasihu Imam Matul Mar'ah Lin Nisa Sahnya imam perempuan untuk orang-orang perempuan Jadi kalau makmumnya semuanya perempuan Maka hukumnya adalah sah Tidak apa-apa Selama tidak ada laki-laki yang menjadi makmum Bapak ibu yang berbahagia yang di rumah tilangta subhanahu wa ta'ala Dengan demikian Silahkan kalau misalnya ibu-ibu di tempat khusus Di jamaah khusus Kalau kemudian mengangkat imam perempuan Dan letak imam tersebut Ada di tengah-tengah barisan soft pertama Letak imamnya ada di tengah-tengah barisan soft pertama Bukan di depan Jadi imam perempuan tidak perlu maju ke depan Tapi di tengah-tengah barisan soft pertama Sebagaimana ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Mengizinkan Ummu Warokoh Binti Naufal Untuk mengimami orang-orang yang ada di rumahnya Ini menunjukkan bolehnya perempuan untuk menjadi imam Hanya saja memang ini khusus untuk kalangan perempuan sendiri Dan tidak perlu maju ke depan Lalu kemudian ada yang bertanya Saya pernah suatu saat ketika menyampaikan topik yang serupa Ada seorang jamaah yang kemudian berkata Pak, di tipi-tipi itu kok imamnya perempuan di depan ya Tidak seperti yang disampaikan oleh Jenengan Jenengan tadi kan bilangnya di tengah Saya sempat kaget Kenapa yang jadi rujukan bukan kitab Bukan Quran, bukan hadis, bukan ustadznya Tetapi tipi Ini nampaknya ada pergeseran Tipi ini tontonan Tapi malah jadi tuntunan Tipi ini tontonan Tapi malah jadi tuntunan Sehingga kalau kenapa ngimaminya begitu Karena lihat di tipi begitu Jadi karena lihat di tipi begitu Saya bahkan juga pernah menyampaikan Bahwa niat di dalam berpuasa Nawaitu soma godin Itu tidak ada tuntunannya Lalu ada ibu-ibu Yang dia berkata Kok di tipi seperti itu Jadi bantahnya itu Pakai acara tipi Kalau memang tidak ada tuntunannya Mestinya di tipi tidak begitu Waduh, kalau sudah patokannya tipi Saya menjawabnya Jokie ini Ya, maka saya sampaikan Bahwa kita belajar ini pakai tuntunan Bukan pakai tontonan Maka sama juga di dalam mengimaminya ini Suaranya tidak perlu dikeraskan Keras-keras cukup didengar oleh Jamaah internal saja Jadi kalau perempuan menjadi imam Suaranya dibuat suara yang tegas Suara yang tidak terlalu keras Tidak usah pakai mikrofon Jadi tidak usah pakai mikrofon Karena bisa jadi ingimami jamaah perempuan Ada musolah khusus Lalu kemudian dipakai mikrofon Suaranya keras Tartilnya dibuat mendayu-endayu begitu Itu mengundang penasaran kaum Adam Mengundang fitnah Sopo atau seimami Kok bacaannya mendayu Maka ini mengundang fitnah Maka bapak ibu yang berbahagia Yang dirahmatilah Allah Usahakan suaranya biasa saja Tidak perlu pakai mikrofon Kecuali memang jamaahnya Banyak sekali perempuan semua Itu baru pakai mikrofon Bukan karena hendak pamer Tapi supaya makmumnya mendengar Dan hendaknya suaranya Volumenya dikecilkan Sekedar bisa didengar oleh makmumnya Itu jika imamnya perempuan